Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kecil itu supaya panasnya tidak ke atas, tidak membakar yang di atas. Kemudian gasnya ada di bawah, di dalam sini ya gasnya, ditutupin supaya rapih. Nah yang perlu diperhatikan di sini adalah, ini kan motor reader gas yang otomatis, jadi kalau sudah dipasang pipa dari luar, ini pipa air dinginnya. Jadi air dingin masuk ke sini, dari sini masuk, kemudian dia keluar ya, keluar sudah terbakar di sini, ini dimasukkan ke air panas, ke saluran air panas. Nah kalau karena ini dipasang tidak barengan dengan pembelian, instalasinya itu tidak bareng dengan pembelian water heaternya, ini disambung dengan pipa flexible. Kalau pipa flexible, bisa dicari yang model stainless kayak gini, dua-duanya, ini biasanya ada yang hanya air dingin pakai yang plastik gitu. Kalau ini tidak, ini saya pakai, ini saya pakai, apa, apa, flexible yang, yang, tipe stainless semua. Kemudian kalau kita sudah pasang, jangan lupa ini baterainya ada di sini, ini dipasangin baterai, ini dibuka, ini kita keluar, ini ada baterainya dua. Kemudian yang patut juga diperhatikan adalah tekanan air, nah ini kalau tekanan air harus lumayan tinggi ya, karena kalau tidak tinggi nanti berakibat water heater hidup tidak sempurna, jadi sering suara bluk-bluk, karena pressurenya kurang tinggi. Nah, ini saya ralat ya, karena ini air dingin, ini masuk di air dingin, dan di sini, di sini ada saringan, saringan, jangan sampai air masuk kotor sampai di sini, jadi di sini ada, ada saringan, ini sering dibersihkan ini, akhirnya kalau tidak memakai kompa air, di sini sering terjadi lumut yang berasal dari tinggi di atas. jadi ini air dingin masuk dari sini saya ralat ya kemudian akan keluar air panasnya dari sini ini ya kemudian gas ada di tengah kemudian ini ada silenoid yang akan mengatur terbuka atau tertutup disini ini ada ini jadi ada tiga bagian ini adalah gasnya ini air dingin yang masuk kemudian ini air panas yang keluar dan jangan lupa dipasang di di luar ya di luar kamar mandi sehingga jika terjadi kebocoran tidak akan mengambil nyawa jangan lupa subscribe